Halo, ketemu lagi dengan saya Andika Wijaya Kunewan. Kali ini saya akan lanjutin cara membuat toko online sendiri bagian ketiga. Ini adalah bagian terakhir dari panduan cara membuat toko online sendiri di program belajar bareng Andika Wijaya Kunewan. Teman-teman, kemarin kalau nggak salah kita sampai di setting-setting ya, bagian kedua ya. Kita sampai di setting-setting WooCommerce, kemudian setting-setting SEO, Slim SEO-nya, dan lain-lain yang betul ya. Nah, di bagian ketiga ini adalah bagian terakhir yang dimana saya akan pandu teman-teman atau ajarkan teman-teman cara memasukin produknya. Nah, kita langsung mulai aja, kita lanjutin aja. Gimana cara memasukin produk? Gampang banget teman-teman. Teman-teman kalau misalnya udah install WooCommerce kemarin dan ngikutin semuanya, sekarang waktunya teman-teman cukup bermain di bagian produk. Karena ini udah nggak usah dikutak-kutik lagi, kecuali teman-teman pengen bikin kupon diskon. Bisa masuk ke bagian kupon. Tetapi kalau misalnya teman-teman pengen update produk, cukup di bagian produk. Nah, saya sudah siapin satu produk sebenarnya untuk studio makeup ini. Sebentar, saya buka dulu. Jadi, bener-bener ini baru banget ya teman-teman ya. Baru banget produknya masuk dan tim saya juga lagi hari ini rencana mau siapin semuanya, masuk-masukin barang. Nah, ini salah satu contoh. Kita akan coba masukin produk ini. Oke, tapi sebelumnya, kalau misalnya teman-teman lihat nih, gimana sih cara ganti ini top of the world ini menjadi nama web kita. Gampang banget teman-teman. Teman-teman cukup ke sebagian setting, general. Ya, setting, kemudian general. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih. Studio makeup.id misalnya gitu. Gitu. Setelah itu, jangan lupa ya teman-teman, kemudian saya lupa jelasin setting ke bagian UTC 7. Ya, kita karena 7. Tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada di Bali, mungkin plus 8 ya. Kalau saya kan ada di Jakarta. Dan seputarnya, itu masih plus 7. Kemudian ini 2, 3. Udah, Monday. Save. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke bagian produk, add new. Gampang banget. Caranya, ya. Jadi, teman-teman cukup isi nama produk sini. Contohnya adalah, saya akan ambil contoh ini aja deh. Ini, smooth color. Maka, saya akan masukin seperti ini. Ya. Nah, karena ini, kategorinya adalah di bagian lips makeup, maka teman-teman bisa buat kategori, tinggal klik aja add new category, di lips makeup. tapi sesuai ya. Kalau misalnya teman-teman jualannya fashion, ya bisa buat fashion apa fashion ini, fashion itu. Terus, kalau misalnya teman-teman pengen buat turunannya, contoh misalnya fashion. Ada fashion wanita, fashion pria. Berarti teman-teman tinggal pilih aja nih, misalnya lips makeup. para kategorinya apa nih? Misalnya ini, apa, pelembab, pelembab, misalnya gitu. Nah, nanti otomatis pelembab ini, contoh ya, saya add, akan ada di bawah dari lips makeup. Seperti ini. Ini namanya turunannya. Ya. Paham ya? Di sini. Oke. Lanjut dulu. Tinggal masukin aja judulnya. Nah, perbedanya adalah deskripsi yang ini untuk di bawah biasanya. Sedangkan yang ini untuk di keterangan samping gambar. Sebagai contoh, saya akan tunjukin misalnya gini. Nah. Benar. Hop. Oke. Kita akan preview supaya teman-teman tahu perbedaannya. Minum dulu ya, teman-teman. Nih. Perbedaannya begini. Yang ini adalah di short, yang ini adalah di long. Short itu yang mana? Short itu ada yang di bagian bawah nih. Produk short description. Sedangkan, yang long itu ada di bagian atas. Ini long. Nah, biasanya, biasanya saya, kalau misalnya ngisi produk, saya anjurin ke klien-klien saya, adalah di bagian short. Yang ini. Kenapa? Karena konsumen, pasti baca yang ini. Jarang banget konsumen baca yang ini. Yang bagian long. Jarang banget. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman ada tambahan, panjang, ya nggak apa-apa. Isi aja gitu. Mungkin ada video. Nah, video cocok masuk ke sini. Oke. Nah, ini kan belum ada gambar ya. Kita kasih gambar dulu. Jadi, yang bagian long akan saya hapus. Seperti ini. Kemudian, kita masukin gambar. Sebentar, saya ambil dulu gambarnya. Eh, udah ada deh gambarnya. Masih ada gambarnya. Oke, kita akan masukin gambarnya. Contohnya adalah yang ini. Ini gambar utama. Ya. Jangan lupa, ALT ini penting. Retailnya boleh dihapus. Yang penting, ALT ini tetap ada. Kemudian, kita set product image. Sehingga nanti dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman banyak banget nih, kayak misalnya varian-varian, teman-teman bisa add di bawahnya. Upload. Seperti sama, seperti tadi. Kemudian, langsung aja di drag begini. Ya, kemudian buka. Nah, seperti ini. nanti akan otomatis dia uploadin satu persatu. Nah, kalau sudah tinggal add to gallery, maka dia akan masuk semuanya. Ya, kita preview lagi supaya teman-teman tahu perbedaannya. ini adalah gambar utama dan ini adalah gambar preview. Yang tadi ya, 1, 2, 3 itu. ada banyak teman-teman. Ya, ini perbedaannya. Nah, kemudian berikutnya, karena tadi kita sudah install yang namanya Slim SEO, jadi teman-teman seperti ini akan berpengaruh sekali terhadap sales engine. makanya teman-teman harus lakukan pengulangan studio makeup begini. Ya, tinggal di copy paste aja. Ingat, tanda ini yang kemarin saya katakan, ini penting banget. Ya, kemudian baru masukin deskripsinya singkat. Nah, kenapa warna merah? Karena saya melewati batas. 192, harusnya 160 kan? berarti tinggal dihapus. Seperti itu. Gampang kan ya? Kalau misalnya teman-teman pengen lebih cepat lagi, ini di copy ulang, masukin ke sini. Seperti ini. dan paling penting adalah membuat orang penasaran, karena tujuan deskripsi ini adalah marketing. Jadi teman-teman bisa kasih titik begini sendiri. Nah, supaya orang itu klik sendiri. Oke, gampang banget kok. Gampang banget ini. Nah, setelah itu, perhatikan di sini teman-teman, ini ada simple product, ada namanya group product, ada variable, ada affiliate. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bermain dalam affiliate, pengen bangun toko online, yang di mana, misalnya barangnya ngambil dari salah satu vendor, tapi teman-teman cuma dapat komisi, teman-teman bisa pakai affiliate. nanti dia berbasis link. Jadi ketika orang klik buy, akan masuk ke link lain. Gitu. Ya, biasanya ini dipakai sama pemain, misalnya Amazon affiliate, Clickbank affiliate, yang kayak gitu-gitu. Oke, nah, sedangkan karena kita banyak banget, variablenya, maka kita akan pakai variable product. Tapi sebelum ke sini, saya akan jelasin simple product. Simple product itu adalah untuk satuan, yang tidak memiliki variable. Ya, di sampingnya ada virtual dan download. Kalau misalnya produknya teman-teman adalah virtual, yang berarti bukan fisik, teman-teman bisa centang ini, dia akan berbeda sendiri. Bedanya di shipping, shippingnya akan hilang. Ya, kemudian nih misalnya teman-teman punya blog, kemudian pengen bagi e-book gratis, tapi pengen dapetin database, maka bisa pakai WooCommerce, ya, di klik aja virtual dan download. Nanti kita bisa pasang, download file-nya di sini. Paham ya? Nah, karena saya produknya fisik, maka, saya akan uncheck, kemudian saya pakai variable. Ya, SKU ini, sama lah kayak yang lainnya, toko-toko ya, SLJ kodenya, kode, kode barang. Oke, manage stock, jangan dulu, salt ini video, nggak usah, shipping, 1 kilo, mungkin nggak usah deh, no. Oke, attribute. Nah, attribute ini penting, teman-teman. Contoh, warna, saya lupa warnanya apa aja. Ini dia. Oke. Oke, saya copy dulu, kemudian saya paste. Di sini bedanya, teman-teman jangan turun begini ya, jadi teman-teman di sini harus pakai tanda begini, tanda, apa sih namanya, separate, tanda pemisah seperti ini. Oke, nanti saya akan tunjukin juga, kalau misalnya kita tidak centang, kalau misalnya teman-teman di sini ada use for variation, sama only visible, bedanya apa? Bedanya begini teman-teman, kalau visible, dia cuma kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita pakai use variation, konsumen bisa memilih produknya. Kita save dulu deh, saya tunjukin ke teman-teman. Nah, berarti sudah ada warnanya ya. Kemudian kita preview lagi. ini cuma kasih tahu doang ke konsumen bahwa kita punya warna ini loh. Tapi, tidak bisa dipilih di sini. Kalau mau beli, bingung. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, teman-teman klik aja use for variation, kemudian save attribute. Setelah itu ke bagian variasi, di sini ada add variation. Oke, tinggal go aja. Hitung dulu, tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, 6, 6. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langsung aja disesuaikan warnanya. Dan terakhir, maron. Nah, setelah itu, teman-teman bisa beda-bedain. Ya, seperti ini happy hour, berarti set variation happy hour. Berarti, slc01, misalnya. Manage stock. Kalau misalnya ada stocknya, manage stock. Karena stock saya juga ada, maka saya masukin aja 3 deh. Harganya berapa? 170. Tuh, agak. Kalau teman-teman ada diskon, ya tinggal masukin aja harga diskonnya berapa. Kemudian bisa dischedule, kapan akan selesai. Jadi, kalau misalnya sudah selesai, sampai batas waktu di sini, maka dia akan kembali ke harga normal. Ya. Allow back order. Low. Berapa beratnya? Susah juga ya, hitungan ini kecil-kecil, 0 deh, 0. Oke, deskripsinya, bisa disamain. Seperti ini nih. Bisa seperti itu. Atau kalau teman-teman bingung deskripsinya aja, udah, kosongin aja. Ya. Ini ada use variable. Ini tadi, kalau kita sudah integrasi dengan Facebook, lebih enaknya begini nih. Tuh, ada Facebook deskripsi, image-nya apa, Facebook price-nya berapa. Ini dimasukin aja di 170. Kemudian lanjutin terus, teman-teman. Itu sampai, sampai selesai. Ini Bahama. SLJ, 02. Stocknya 3. Kalau back order, yes. Ya, sama-sama-sama, 170. Nah, kemudian save. Saya ambil contoh dulu ya, nanti saya akan, saya nggak, nggak sampai selesai maksudnya. Saya akan ambil contoh dulu, supaya teman-teman tahu perbedaannya. Kemudian kita preview. Nah, fungsinya apa? Seperti itu. Nih, di sini ada harga normal, 170. Langsung kelihatan ya. Di sini ada pilihan warna. Ya, tadi warna yang sudah kita masukkan adalah, dua warna ini. Berarti sisanya belum ada ya, karena itu nggak ditampilin. Nah, kemudian teman-teman bisa klik happy hour, maka dia akan muncul yang begini. Langsung muncul produknya. Orange, maka muncul yang orange. Oke, tapi kalau misalnya belum pilih, maka balik lagi ke, seperti ini. Paham? Teman-teman? Gampang banget ya. Ini asik banget nih. Gampang banget. Ya, nah, kemudian advance. Ini biasanya saya masukkan, sebagai tanda terima kasih. Contoh, terima kasih, telah memesan produk original dari studio.makeup.id. Silahkan selesaikan pembayaran Anda, dan kemudian konfirmasi melalui email di fin.studio.makeup.id. Atau melalui live chat kami. Begitu. Nah, enable review, itu fungsinya apa? Kalau misalnya teman-teman pengen review, seperti ini nih, orang bisa review, ya silahkan diaktifin. Tapi kalau misalnya nggak mau, tinggal nonaktifin, nanti akan hilang. Cuma ada additional begini. Review-nya nggak ada. Ya. Sudah, semuanya udah. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini, nggak mau ditampilin, additional information-nya, ke bagian atribut tadi nih, teman-teman bisa uncheck. Kemudian save. Seperti ini. Kemudian kita akan preview lagi, supaya teman-teman tahu bedanya. Ya. Pilihan tetap ada. Nih, pilihan tetap ada, tapi bedanya nggak ada additional-nya. Ya, nggak ada additional-nya. Sama sekali. Jadi langsung, ke apa namanya, langsung ke pembelian seperti ini. Gampang banget. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ada review-nya, maka mau nggak mau, ini harus divisible. Atau enable seperti ini. Kita publish aja deh. Kalau udah siap semua, bisa teman-teman publish ya, seperti ini. teman-teman bisa publish. Kemudian kita lihat aja langsung hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Additional informasinya hilang, tapi langsung ke review. Jadi lebih bagus toko online-nya. Lebih cantik, lebih bagus, menarik. Paham ya? Oke. Nah, lanjut lagi ke menu kategori bagian produk. Ini apa, coach? Ini tuh kayak yang tadi teman-teman, yang teman-teman buat nih. Ini yang teman-teman buat. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya teman-teman sudah prepare semuanya, teman-teman bisa isi dulu di sini, baru masukin produk. Tapi kalau misalnya teman-teman belum prepare, maka di tempat pengisian produk, teman-teman bisa langsung buat otomatis. Misalnya baru kepikiran, ah, ini kayaknya fashion baju ini. Yang langsung buat. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah tulis di kertas, ya dibuat dulu kategorinya, itu akan lebih bagus. Lebih rapih kayaknya. Kemudian, teks apa? Teks. Teks itu bisa sebagai pengganti kata kunci. Tetapi, jarang sekali digunakan. Saya sendiri juga jarang banget gunain ini. Jadi, teman-teman opsional. Atribut juga saya jarang sekali gunain, karena kayaknya nggak begitu penting di Indonesia. Kalau di luar, nggak tahu deh ya. Mungkin penting. Nah, kemudian teman-teman lihat, di bagian sini ada analitik. Di bawah produk. Kemarin belum saya jelasin ya. Ini adalah rekapnya. Jadi, enaknya WooCommerce itu adalah semuanya sudah direkap sama mereka. Teman-teman bisa download juga di sini, kalau nggak salah. Nanti ada downloadnya. Nih. Oh, belum terjadi order. Sorry, sorry. Belum ada order. Makanya nggak bisa di-download. Ya, di sini semua nanti ada data yang tertera. Revenue, order, dan lain-lain. Tinggal teman-teman lihat aja. Stoknya tinggal berapa nih? Misalnya stok. Oh, lengkap di sini. Ada stok sekian, sekian, sekian. Nah, seperti ini kan ada stok, 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 stok. Nih, dua stoknya. Ya, kemudian kalau marketing apa? Marketing itu yang tadi. Cuma begini aja. Jadi, nggak perlu diganggu-gugat lah. Jadi, teman-teman cuma bermain di bagian produk. Sama bagian kupon. Kalau pengen kasih diskon. Ya, produk, kupon, produk, kupon, produk, kupon. Udah, gitu aja. Paham ya? Jadi, bagian ketiga ini sangat sederhana sekali. Sangat singkat sekali. Cuma masukin produk. Dan setelah itu, toko online teman-teman sudah bisa langsung berjalan. Seperti ini. Langsung teman-teman berjalan. Paham ya? Nah, karena ini kan saya pakai time sini. Nggak tahu ya kalau teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin ya, silakan. Karena saya pakai time sini, ada pertanyaan kadang-kadang begini. Gimana sih cara nampilin produknya langsung di sini? Betul ya? Nah, gampang banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen nampilin produknya, teman-teman bisa langsung ke bagian setting nih. Setting. Kemudian ke bagian reading. Kalau nggak salah. Kita cek aja dulu. Ya, benar. Nah, ubah your last post ini menjadi bagian homepage-nya adalah shop. Kemudian di save. Nanti otomatis, otomatis dia akan berubah, teman-teman. Tampilannya. Ini tampilan sebelum saya ganti. Masih hello world, berbasis blog. Setelah saya ganti, maka dia akan menjadi shop. Seperti ini. Langsung, otomatis. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke. Kalau sudah paham semuanya, ini adalah materi terakhir dari cara membuat toko online sendiri. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen membangun bisnis jasa pembuatan web, kebayang nggak? Karena keterbatasan waktu saya, akhirnya saya buatnya tuh agak lama. Ada jangka waktunya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin bisnis jasa pembuatan web, dan lakukan ini semua, kebayang nggak? Cuma dalam sehari, itu teman-teman bisa jadi. Kenapa? Karena gini, klien itu cuma butuh sampai di tampilan aja. Sisanya apa? Sisanya kita cuma butuh masukin 1-2 produk, sebagai contoh, dan kemudian kita buatin user manual, dan mereka sendiri upload. itu kan gampang ya. Tinggal install, tinggal beli domain, hosting, install WordPress, cari themes, seperti ini misalnya themes, kemudian kita masukin produk 1-2, abis itu selesai. Harganya bapak? bebas. Cuma, standar. Ikutin standar harga ya, teman-teman. Jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Ikutin standar. Contoh, kalau misalnya teman-teman jual jasa pembuatan web, misalnya di harga 1,5, 1 orang, 1 klien. Kebayang nggak, kalau misalnya ada 10 klien, udah 10 juta. 15 juta malah. Kalau misalnya dalam targetin, kalau misalnya dalam dalam sebulan, teman-teman mau menghasilkan misalnya katakanlah 20 juta, 25 juta, misalnya gitu. Ya kan? Berarti harus berapa order? Nah, itu yang harus di targetin. Dengan begitu, teman-teman akan dapetin namanya income. Karena di era sekarang ini banyak banget orang yang lagi mencari apa namanya? Pembuatan toko online. Bahkan di IdeaX nih, tempat saya ya. Salah satu bisnis saya, IdeaX Digital. Bahkan kita aja itu sampai setiap hari ada permintaan pembuatan jasa pembuatan web. Nih. Bayangin. Ini tim saya di Filipina. Bayangin, teman-teman. hampir setiap hari permintaan pembuatan web. Itu variasi. Kalau di saya itu harganya start dari 4,5. 4,5 sampai dengan miliaran gitu. Tergantung. Tergantung di perusahaan atau UKM atau apa gitu. Tapi kalau bisa buat teman-teman yang individual, ya start aja dari 2 juta udah cukup sekali. Domain hosting 500 ribu. Kalau bisa teman-teman mau jadi partner kita, yaudah tinggal masukin aja. Kemarin kan ada tuh kuponnya YouTube AWK. Teman-teman tinggal ke ID host.id, beli di sana untuk klien teman-teman. Udah deh. Biar kita yang kelola hostingnya, teman-teman gak usah pusing. Server kita yang kelola. kemudian teman-teman cukup jualan pembuatan webnya aja. Kan gampang ya. Jual 2 juta, potonglah 530.000. Anggaplah teman-teman jualnya 2,5 misalnya gitu. Kalau misalnya kurang, yaudah 500-nya buang buat hosting. Berarti untung 2 juta itu bersih teman-teman. Bersih. Kebayang gak? Bersih. 10 klien 20 juta teman-teman. Kuncinya cuma di marketing doang. kuncinya di marketing sama skill buat web. Nah, ini udah diajar skill buat webnya. Jadi, teman-teman tinggal praktek aja. Oke? Nah, saya berharap bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya pengen banget teman-teman tuh bisa punya bisnis sendiri. Apalagi saya tahu di era pandemi seperti sekarang. Makanya saya buat video seperti ini. Belajar bareng Andika Widjaya Kunewan. Supaya apa? Supaya teman-teman punya side job. Side income. sehingga lama-lama teman-teman akan merasa survive. Oke? Ini bukan vlog jadi saya nggak mungkin sharing terlalu lama. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita ketemu di belajar bareng Andika Widjaya Kunewan. Topik yang berbeda. Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax